Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang implementasi kompetisi dan tata kerja dalam dunia kerja paramedik veteriner baiklah berikut members kelompok 6 ada Muhammad Riff Fitri Dewi Maharani dan ada Muhammad Samsul ada Muhammad Hakiki dan saya sendiri Sintiawati dan ada Muhammad Parhan Laji kemudian ada Suji Nurul Anisa baiklah penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya baik terima kasih berikutnya yaitu pendahuluan liberalisasi ekonomi global menimbulkan berbagai tantangan di sektor pertandingan salah satu tantangan tersebut berupa meningkatkan persaingan tenaga kerja yang makin ketat sehingga mendorong Indonesia untuk lebih meningkatkan profesionalisme sumber daya manusianya dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar global dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan hewan yang profesional tenaga kesehatan hewan terdiri atas tenaga medik veteriner sarjana kendokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner dengan fungsi untuk menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan pendidikan formal dan atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat selanjutnya ada standar kompetensi acuan yang digunakan ialah menurut keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 46 tahun 2013 menyebutkan bahwa standar kompetensi ialah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan yang dibagi menjadi tiga kebutuhan yaitu untuk institusi pendidikan untuk dunia usaha dan juga untuk institusi sertifikasi selanjutnya standar kompetensi paramedik veteriner sendiri di prakonvensi rancangan pada 11 sampai dengan 13 Oktober di Yogyakarta sedangkan konvensinya dilaksanakan di Bandung pada tanggal 26 sampai dengan 27 November 2012 dimana hasil dari rancangan konvensi ini membagi standar kompetensi paramedik veteriner ke dalam empat klaster pekerjaan yaitu klaster pengendalian penyakit klaster penjaminan keamanan produksi hewan klaster penanganan produksi kerja dan juga klaster pemeriksaan dan pengujian laboratorium selanjutnya ada profesi veteriner menurut OIE Office International Best Episodist atau Organisasi Dunia Bergerak di Bidang Kesehatan Hewan ada 33 kerja dokter hewan dan 110 di depan dasar aturan penerapan keilmuan K3 di bidang veteriner di Indonesia terutama pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI dalam keputusan metrik Ketenaga Kerjaan RI nomor 394 tahun 2014 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori jasa profesional ilmu dan teknis golongan pokok jasa kesehatan hewan bidang penyelenggaran kesehatan hewan salah satu fungsi dasar dalam kerangka SKNNI tersebut untuk mencapai tujuan utama yakni meningkatkan status kesehatan hewan manusia dan lingkungan diperlukan penerapan keilmuan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 tugas paramedic veteriner rincian kegiatan tugas paramedic veteriner sesuai dengan kompetensinya yaitu terbagi menjadi empat paramedic veteriner pelaksana pemula yang terdiri dari menyiapkan penyusunan rencana kerja menyiapkan penyusunan kerja tingkat laboratorium memelihara peralatan sederhana melakukan kalibrasi alat sederhana melakukan kalibrasi alat kompleks dan sebagainya yang kedua ada paramedic veteriner pelaksana yang terdiri dari menyusun rencana kerja operasional tingkat lapangan menyiapkan media dan sampel untuk tingkat lapangan memelihara peralatan kompleks melakukan kalibrasi alat sederhana melakukan kalibrasi alat kompleks melakukan kepemeriksaan melakukan kepemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan melakukan pemeriksaan etiket atau label dokumen persyaratan dan sebagainya yang ketiga ada paramedic veteriner lanjutan para perinciannya yaitu menyusun rencana kerja operasional tingkat laboratorium mengkaji rencana kerja operasional tingkat lapangan menyiapkan media dan sampel sederhana tingkat laboratorium melakukan kalibrasi alat sederhana melakukan kalibrasi alat kompleks melakukan pemeriksaan eksterior atau fisik melakukan pemeriksaan kebuntingan atas penyeliaan dokter hewan melakukan bedah bangkai melakukan pemeriksaan produk hewan melakukan produk hewan untuk dikonsumsi manusia atas penyeliaan dokter hewan dan sebagainya dan yang terakhir adalah paramedic veteriner penyeliaan perinciannya yaitu mengkaji rencana kerja operasional tingkat laboratorium menyiapkan media dan sampel tingkat laboratorium kompleks melakukan kalibrasi alat sederhana melakukan kalibrasi alat kompleks melakukan pemeriksaan penerapan standar dokumen persyaratan melakukan pemeriksaan eksteria atau fisik untuk tingkat kesulitan satwa liar atas penyeliaan dokter hewan melakukan bedah bangkai untuk tingkat kesulitan hewan besar atas penyeliaan dokter hewan dan sebagainya next contoh kompetensi veteriner terhadap privasi berarti pada saat membaca penyataan privasi terhadap teknologi yang digunakan pinjauan hukum tentang kebatuan privasi sangat penting karena mengingat adanya kebatuan baru yang terjadi secara etika paramedic harus mempertimbangkan kepercayaan klien terhadap pelindungan privasi berusaha keras dan menjaga data tersebut di sisi lain usaha dalam meningkatkan pengalaman klien experience untuk organisasi profesi juga mendukung praktisi untuk dapat menggunakan model regulasi privasi sesuai etika teriwa yang terhadap keamanan dan privasi thanks lalu selanjutnya ini undang-undang yang mengatur jabatan fungsi paramedic veteriner ini undang-undang nomor 23 tahun 2012 jabatan fungsi paramedic veteriner adalah jabatan yang punya tugas tanggung jawab dan mengunang melakukan kegiatan di bawah penyeliaan medik veteriner di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan tugas produk pokok paramedic veteriner ini adalah menyiapkan melaksanakan dan melakukan kegiatan pengendalian hama penyakit hewan dan pengaman produk hewan diikut adalah contoh gambar dari tugas pokok paramedic veteriner ini pertama ada kemudian vaksin lalu yang kedua ini periksaan daging di rumah potong selanjutnya baik berikutnya yaitu simpulan liberalisasi ekonomi global menimbulkan berbagai macam tantangan di sektor pertanian dalam rangka pengelenggaraan kesehatan hewan di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan sumber daya manusia berupa tenaga kesehatan yang profesional tenaga kesehatan hawan terdiri atas tenaga medik veteriner serjana penukaran hewan dan tenaga paramedik veteriner dengan fungsi untuk menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan pendidikan formal dan atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat paramedik veteriner mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab dan wawonang melakukan kegiatan di bawah penyeliaan medik veteriner di bidang pengendalian hamak dan penyakit hewan dan pengamanan produknya hewan baiklah disini ada daftar pustaka sebagai acuan pembuatan PPT kami terima kasih untuk para pembahas silakan jika ada yang ingin ditanyakan terima kasih sebelumnya terkenakan saya Hanimu Farifah dengan name J0315201017 dari kelompok 1 sebagai pembahas saya izin bertanya bagaimana contoh implementasi dalam perlindungan privasi klien dalam bidang teknologi terima kasih baik terima kasih atas pertanyaannya kami tampung dulu kemudian boleh dilanjutkan untuk Sharifah baik sebelumnya perkenalkan nama saya Sharifah kolompok pembahas ingin bertanya kepada kolompok 6 tadi di PPT sudah disebutkan ada undang-undang yang mengatasi tentang Jabatan Funksional Paramedic Veteriner selain dari apakah ada undang-undang selain dari yang disebutkan tadi terima kasih terima kasih atas pertanyaannya kami tampung dulu untuk rekan-rekan saya bisa langsung dijawab saja pertanyaan dari kelompok pembahas baik mungkin saya Fitri Edomarani izin menjawab pertanyaan dari Hanin untuk contoh implementasi dalam pelindungan privasi klien dalam bidang teknologi itu bisa seperti melindungi kebocoran data-data pribadi klien baik penyebaran secara disengaja maupun tidak di media sosial jika ada seseorang atau seorang paramedik veteriner melakukan hal tersebut maka akan ditindaklanjuti dengan tibas menggunakan terima kasih apa saudara jelas terima kasih boleh dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Saripa ini baik saya Muhammad Diki izin menjawab untuk pertanyaan Saripa mengenai ada undang-undang lain yang mengatur jawatan fungsional paramedik veteriner untuk undang-undang itu sendiri ada pada peraturan menteri pendahai gunaan aparatus negara atau peraman PAN nomor 18 tahun 2018 tentang fungsional paramedik veteriner karantina hewan bahwa untuk pengembangan karir dan peningkatan profesional pegawai aparatus di negara ini mengaklakan tugas layanan fungsional di bidang karantinaan hewan dan pengawal mungkin hanya segitu yang saya jawab apakah dapat dipahami Saripa baik terima kasih Rifkin cukup dipahami kemudian untuk kelompok pembahas apakah ada yang ingin ditanyakan kembali untuk Abdul Malik silahkan baik terima kasih peralkan Mas Abdul Malik dari kelompok satu juga membahas pertanyaan mengenai privasi veteriner bisa dijelaskan contoh dari privasi veteriner itu seperti apa terima kasih baik saya akan menjawab pertanyaan baru Abdul Malik contohnya disini ada privasinya itu permasalahan etika veteriner dalam penggunaan teknologi kemudian permasalahan etika dan penggunaan data dari para medis veteriner contohnya permasalahan etika veteriner dalam penggunaan teknologi adanya etika dalam penggunaan data veteriner menjadi hal yang cukup sensitif dalam profesi dikarenakan data klinik adalah big data data berharga dalam jumlah besar kemudian permasalahan etika dan penggunaan data yaitu kode etika dokter hewan harus dipahami dan dijaga dengan baik apakah bisa dipahami dapat dipahami terima kasih baiklah untuk kelompok pembahas apa ada yang ingin bertanya kembali jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali silakan kelompok pembahas untuk membahas kelompok kami terima kasih jika tidak ada yang ingin dibahas maka kami cukupkan untuk presentasi hari ini baiklah untuk Ibu Sania mungkin saya Sania dengan MJ0315201023 mungkin izin sedikit membahas terkait presentasi dari kelompok 6 mungkin dari PPT yang sudah disajikan dari kelompok 6 sudah bagus dan baik mungkin ada beberapa yang masih belum memenuhi kriteria dalam pada pendaulan ini lebih banyak tulisan dan sebaiknya itu diberikan poin-poinnya saja kemudian juga dalam contoh kompetensi veteriner terhadap privasi juga masih dalam tulisan mungkin bisa diberikan poinnya saja dan dalam presentasinya bisa dijelasin gitu terus mungkin itu saja dari saya terima kasih terima kasih dari kelompok pembahas untuk pembahasannya apakah ada yang lain untuk membahas lagi jika tidak ada yang ingin bahas lagi maka presentasi hari ini kami cukupkan mohon maaf kurang lebihnya dari kelompok enam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih